Oh Jamaah Alhamdulillah Mana tepuk tangannya dong Masya Allah Masih tetap semangat Tidak ada di rumah juga ya Sama-sama kita belajar di hari ini Masih membahas tentang tema Kesabaran setipis tisu Nah sebelum kita lanjut Kita kembali lagi Melihat sebuah video tayangan Tentang tetap bekerja Meski harus mengurus ibunya Yang sudah lansia Ini Masya Allah luar biasa Ini dia tayangannya Cepuk tangan dulu Masya Allah ini luar biasa ya Anak-anak yang seperti ini Yang kita harapkan nantinya Kalau kita udah tua Memang namanya ujian ini macam-macam Tadi ini sekarang dari orang tua Kayak nanti Ustadz udah lansia Kayak nanti udah lansia Ini gimana nih caranya Kita bisa sabar gitu loh Untuk menghadapi Ustadz Mungkin yang setelah lu Mengulang-ulang kata-kata Mau disini penjelasannya padahal Ustadz Tau kan orang tua kan Satu hal Buat kita semuanya Kepada anak-anak Dimanapun berada Ketahuilah Satu hal Sekiranya ada yang bisa disembah Selain daripada Allah Maka Allah memerintahkan Seorang anak Menyembah orang tuanya Kenapa Kenapa Disandingkan Disandingkan antara Menyembah Allah Tidak mempersekutukannya Dan berbakti kepada orang tua Kenapa 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 Jemaah Apalagi orang tua Yang sudah lanjut usia Camkan ini Ada tiga yang jadi catatan Amalan yang terbaik Sekali lagi Amalan apa yang terbaik Kata Abdullah bin Masud Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Amal apa yang terbaik Kata Nabi Adalah Salat tepat waktu Amal apa yang terbaik lagi Birul walidain Amalan apa yang terbaik Jihad Misabilillah Yang kedua Kepada semua anak Dimanapun berada Persoalan orang tua jahat Orang tua pelit Orang tua tidak adil Kewajiban kita Sebagai anak Berbakti kepada orang tua Ustad Gimana caranya menumbuhkan Supaya kita bisa berbakti Sama orang tua Ada caranya Ingat dua hal Ingatkan kebaikannya Dan ingat pengorbanan orang tua Satu dan tiga Ingat kebaikannya Dan ingat pengorbanan orang tua Masya Allah Jazakallah Keren kasih banyak Ustadz Maulana Tepuk tangan buat Ustadz Maulana Boleh silahkan duduk Sekarang kita lanjut lagi Waktu kita memberikan kesempatan lagi Untuk bertanya Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke yang mau nanya boleh silahkan Angkat tangannya Ibu Wah Mana lagi Sebentar Ibu ya Ada lagi yang sebelah sini dulu lagi Oke Ibu boleh izin Berdiri Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Komaria Ibu Komaria Dari Majlis Ta'lim Al-Hidayah Ciputat Ciputat Kota Tanggerang Selatan Tepuk tangan dong Masya Allah silahkan Ibu Komaria Mau bertanya Pak Ustadz Iya boleh silahkan Ibu Ada orang Yang mengeluh Mengeluh Iya karena hidupnya selalu kekurangan Kekurangan Kita kan harus sabar Benar Pertanyaan saya Pak Ustadz Bagaimana Cara Menangani Ya hidup serba Kekurangan ini Oh mantap Terima kasih Itu aja Ibu Komaria ya Makasih banyak Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Allah subhanahu wa ta'ala Menguji kita Dengan harta Dengan kehidupan kita Dan juga Dengan apapun yang Allah ta'ala Berikan kepada kita Semua pasti akan ada Ujiannya dari Allah Itulah bentuk kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Disuruh ingat kembali Kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah Bertakwa kepada Allah Karena yang namanya rezeki Sudah ditentukan sama Allah Jelas bahwasannya Binatang melata sekalipun Yang gak bergerak Sudah ditentukan rezeknya sama Allah Disuruh sabar Disuruh bersyukur Disuruh untuk apa lagi Bertawakal kepada Allah Maka Allah bukakan pintu jalan keluarnya Siapa orang yang bertawakal kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menuntunkan jalannya Untuk mendapatkan rezeki tersebut Bertawakal Berserah diri kepada Allah Ikhtiar Di dalam setiap apapun Yang terjadi pada dirinya Maka berharap kepada Allah Agar Allah mudahkan Terkadang Kalau misalkan seandainya seseorang Sudah bakalan dapat Rezginya pada hari sekian Tanggal sekian Bulan sekian Jam sekian Maka tidak ada yang bisa melarangnya Dan tidak ada yang bisa menghalaunya Dan tidak ada yang bisa menahannya Kalau Allah sudah berikan rezginya Maka dengan jalan apapun Pasti akan didapatkan Kalau misalkan zaman sekarang Misalkan zaman yang lagi susah Zaman yang lagi Nyari kerjaan tidak mudah Dekatin Allah Allah maha kaya Allah yang memiliki alam semesta Allah Tuhan kita Kita hamba Allah Kita manusia Hanya melakukan apa yang Allah ta'ala Perintahkan Bahwasannya tugas kita apa Kita beribadah kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah Bangun malam Minta sama Allah Paginya Dia cari Jalan kesana Jalan kesini Ketemu teman Silaturahmi Berharap akan Allah Kasih rezgi Pasti Allah berikan jalan Ketika hamba tersebut Berupaya Untuk mendapatkan rezgi tersebut Makanya dari kecil Ibadah Sholat Dekat kepada Allah Sekolah yang rajin Sekolah lagi Belajar kursus Atau pesantren Ilmu yang dia dapat Bisa dia gunakan Untuk mencari Daripada rezginya Cari keberkahan Dan lain sebagainya Oleh karena itu Manusia yang paling baik Adalah mereka yang berdoa kepada Allah Kita doa bareng-bareng ibu Kita berharap Penonton di rumah Mendapatkan Rezgi yang banyak Yang berkah Yang halam Yang juga Allah Subhanahu wa ta'ala Sayang sama kita Dengan rezgi tersebut Allah jaga dan Allah lindungi kita Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah maftah lana ya Allah Allah maftah lana Abu Agbar Rahmah Abu Agbar Rahmah Abu Agbar Barakah Abu Agbar Rizqan Wasiatan Mubarakah Abu Agbar Rizqan Wasiatan Mubarakah Wa Halalan Taibatan Mubarakah Wa Rizqan Halalan Taibatan Mubarakah Ya Allah Berikanlah Bukakan pintu rahmat Pintu berkah Pintu kesehatan Pintu rizgi Yang halal Yang berkah Ya Allah dari mana jalannya, yang penting engkau redoin, engkau sayang sama kami dan engkau lindungi kami, dan engkau jaga kami ya Allah, inilah berharap kita dibukan rizki yang banyak. Makasih banyak Habib, penjelasannya, Jazakallah, terima kasih telah tepuk tangan Buat Habib, itu ya Ibu Komaria, makasih banyak pertaniannya juga, nah sekarang kita lanjut kita masih punya video tayangan tentang ya viral ada anak mati batang otak usai operasi amandel dan akhirnya meninggal dunia, ini dia tayangannya Duka mendalam masih menyelimuti keluarga Benediktus Alvaro Daren Bocah tujuh tahun yang viral akibat mengalami mati batang otak usai operasi amandel di rumah sakit Kartika Husada, Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Whiszhin A'udhu Billahi Minash-Kar Al-Quran Surah At-Tur ayat 21 dan orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka mengikuti keimanan mereka mereka akan diberikan kenikmatan oleh Allah salah satunya mereka akan kembali berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka mari kita mensolehkan diri mensolehkan anak-anak kita agar kita bisa berkumpul kembali di jannah Tulfirdaus karena itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya itu berkata para ulama jangankan di syurga, di alam barzah saja itu Allah sudah mengumpulkan mereka ada ruh yang memang dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak dikerangking mereka mereka saling mengunjungi meskipun sudah berada di alam barzah maka tujuan utama kita adalah mensolehkan diri agar kita tidak terjebak agar kita tidak terkurung di alam kubur kita di alam kubur justru saling mengunjungi orang tua mengunjungi anaknya anak pun bisa mengunjungi daripada orang tuanya dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhumardahumma ia berkata Rasulullah SAW bersabda sebagai hiburan bagi orang tua yang kehilangan buah hatinya tiadalah seorang muslim yang ditinggal meninggal dunia oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai dewasa melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga oleh kemurahan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap mereka yang Nabi sebutkan adalah tiga orang saking sedihnya orang tua yang kehilangan anaknya namun bagaimana dengan kalau satu orang yang meninggal dunia berarti bukan karena meninggalnya dia mendapatkan rahmat Allah tapi karena sabarnya dia menghadapi musibah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Rasulullah SAW bersabda bila seorang anak meninggal dunia Allah bertanya kepada para malaikat bagaimana respon daripada orang tuanya bagaimana kalian mengambil nyawa anak daripada hambaku mereka menjawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun bertanya kepada malaikat apa tanggapan hambaku ia tetap memujimu ya Allah ia tetap mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal dan mereka mengucapkan kalimat istirja' Inna lillahi wa inna ilahi roji'un maka Allah pun berfirman dirikanlah sebuah istana di syurga untuk hamba-hambaku namailah rumah tersebut Baitul Hamdi perintah Allah apa arti Baitul Hamdi rumah istana bagi orang-orang yang tetap memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala meskipun dalam keadaan kesedihan yang mendalam Terima kasih banyak Ustaz Syam Tepuk tangan Bawu Ustaz Syam Nah sekarang satu lagi saya mau kasih kesempatan sama Jemaah yang mau nanya boleh silahkan angkat tangannya Ibu Oh yang sebelah sini silahkan Ibu izin Ya lihat ke depan sana Bu Coba boleh berdiri Aduh Oh sedengkulnya aman Bu Ya oke Silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haji Kuraesir dari Kalimantan Selatan Tanah Bumbu Wow Kalimantan tepuk tangan Pertanyaannya Ibu Ketika kesabaran setipis tisu Kita kan gak boleh marah-marah Tapi daripada kita diam Diamnya seperti apa? Apa seperti gini? Oh begitu Gimana Bu? Oh begitu Ya kalau Ibu begitu Gimana kalau kita tunggu jawabannya Setelah yang satu ini Tetap di Selamat Indah Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Mana tepuk tangan lagi dong Biar semangat Biar semangat Biar semangat Biar semangat Biar semangat